5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 5 tentang cuaca Subtema 4 Cuaca Musim dan Iklim Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Sore yang dinanti telah tiba Cuaca sedikit berawan Lani dan teman-teman pun bergegas menuju rumah Edo Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono Mereka ingin bertanya banyak hal tentang cuaca, musim dan iklim Mereka pun tiba di rumah Edo Ternyata Pak Tono belum datang Mereka lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono Setelah menunggu selama 10 menit Pak Tono akhirnya datang Tetapi baju Pak Tono agak basah Mengapa ya? Adik-adik disini Edo dan teman-temannya akhirnya ketemu dengan Pak Tono Mari kita baca percakapan mereka Halo anak-anak Maaf ya bapak terlambat Bapak tadi kehujanan Bapak tidak bawa payung Jadi bapak berteduh terlebih dahulu Iya pak tidak apa-apa Oh iya nama saya Edo Ini teman-teman saya Wah kebetulan sekali Itu contoh tentang perubahan cuaca ya Iya beberapa hari ini cuaca cepat berganti Tetapi sekarang lebih sering hujan Iya betul disini cuaca cerah Ternyata di tempat lain hujan Disini pun cuaca bisa berubah-ubah Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada bapak Kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui Tapi dengarkan dulu ya penjelasan dari bapak baik-baik Ini adalah penjelasan dari Pak Tono Tentang perbedaan antara cuaca, musim dan iklim adik-adik Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim dan iklim Namun banyak yang masih bingung nih tentang perbedaannya Cuaca, musim dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat Nah cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya Kadang-kadang pada hari yang sama cuaca pun bisa berubah-ubah adik-adik Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut ini ya Kita sudah belajar tentang simbol-simbol cuaca Ada cuaca cerah, cuaca berawan, lalu mendung ya Lalu hujan disertai petir, lalu ada cuaca hujan dan lain sebagainya Nah adik-adik musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan juga sering terjadi Nah musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujannya Musim itu terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca Nah musim itu diamati dalam hitungan bulan adik-adik Indonesia itu negara tropis Nah karena negara tropis ini hanya terdapat dua musim Yaitu musim kemarau dan musim hujan Kalau di negara lain itu ada musim semi, ada musim dingin Dingin itu biasanya turun salju adik-adik Tapi kalau Indonesia tidak ada ya Nah disini iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang Kalau iklim ini bisa diamati dalam hitungan tahun Kalau cuaca itu setiap harinya bisa berubah Musim itu dihitung dalam hitungan bulan Sedangkan iklim itu dalam hitungan tahun adik-adik Bagaimana anak-anak siapa yang mau bertanya Nah setelah menjelaskan tadi Pak Tono Bertanya kepada anak-anak kepada Edo dan teman-temannya Apakah ada yang mau bertanya Saya Pak, apakah yang dimaksud dengan garis katulistiwa? Tanya Siti Nah Pak Tono menjawab Garis katulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi Garis ini ada di tengah bumi Negara kita ini termasuk terletak di garis katulistiwa ini Jelas Pak Tono Apakah karena itu negara kita hanya memiliki dua musim? Iya betul Dayu Kita hanya memiliki dua musim Yaitu musim hujan dan musim kemarau Kalau sekarang cuaca sering hujan Berarti sudah masuk musim penghujan ya Pak? Tanya Ini ya adik-adik ya Beni Iya Beni Para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan Setiap 10 hari Baik sekarang giliran Bapak yang bertanya ya Bapak minta kalian menceritakan kembali Informasi tentang cuaca, musim dan iklim Siapa yang bersedia? Nah semuanya menjawab saya Pak ya Karena disini mereka memahami apa yang disampaikan oleh Pak Tono Tentang cuaca, musim dan iklim Adik-adik disini ada percakapan Cuaca itu adalah keadaan udara yang dapat diukur dalam waktu singkat Kalau iklim itu dalam waktu yang panjang Nah musim di Indonesia hanya ada dua Yaitu musim hujan dan musim kemarau Adik-adik bisa ya membuat cerita berdasarkan informasi mengenai cuaca, musim dan iklim Kalian bisa membuat cerita ini berdasarkan pengalaman kalian dengan kalimat kalian sendiri-sendiri Adik-adik hari sudah makin sore Cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung Sebelum hujan Edo meminta tolong kepada teman-temannya untuk membantu ibunya Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar Beni dan Udin membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar Itulah manfaatnya kita bersatu saat mengerjakan sesuatu hal Pekerjaan akan cepat selesai Nah terima kasih teman-teman kalian sudah meringankan pekerjaan ibu saya Adik-adik segala sesuatu jika kita kerjakan bersama-sama Pasti akan terasa ringan dan cepat selesai Itulah salah satu manfaat jika kita itu bersatu dalam mengerjakan suatu hal adik-adik Di sini Lani, Siti, Dayu, Beni dan Udin bergegas pulang sebelum hujan turun Di jalan desa terdapat banyak lubang Agar tidak tergenang saat hujan Lubang tersebut ditutupi batu Sambil berjalan mereka melompati bebatuan yang ada di jalan desa Senangnya bermain lompat-lompatan ya adik-adik ya Nah di sini ada gerakan lompatan yang akan nanti kita pelajari Di tengah jalan hujan mulai turun Udin mengajak teman-teman ke rumahnya agar tidak kehujanan Udin mengajak mereka bermain lompat jauh dengan menggunakan matras Nah ini adalah matras ya adik-adik ya Perhatikan gambar berikut Ini adalah gerakan yang namanya lompat jauh Nah lompat jauh ini harus ada matrasnya adik-adik ya Di sini ada gerakan 1 sampai 6 yang akan kita pelajari bersama Gerakan yang pertama adalah gerakan melangkah Nah gerakan melangkah ini posisinya adalah Udin melangkah menuju area tolakan Nah di sini ada area tolakan ya Ini bisa untuk pijakan adik-adik Posisi yang kedua Udin melakukan gerakan menolak Dengan bertumpu pada satu kaki Menolak itu bersiap-siap untuk melompat adik-adik ya Nah Udin ini bertumpu pada kaki yang lebih kuat Kaki mana yang lebih kuat? Kalau kaki kanan yang lebih kuat ya kalian menolaknya dengan kaki kanan Kalau kaki kiri kalian yang kuat maka menolaknya dengan kaki kiri Lalu posisi yang ketiga ini ya Udin ini melakukan gerakan melayang Ini mulai melompat ya Lalu kaki tumpuannya lurus ke belakang Nah kaki yang bukan tumpuan ditekuk ke depan Itu posisi yang ketiga Nah posisi yang keempat di sini adalah posisi saat melayang di udara Nah Udin ada pada posisi di udara Kedua kakinya dirapatkan dan ditekuk ke depan Kedua tangan ditekuk ke atas Seperti ini Ini posisi waktu di udara Berikutnya posisi yang kelima Itu Udin sudah siap mendarat Kedua kakinya yang awalnya tadi ditekuk ya Dan tangannya itu diluruskan ke depan Lalu posisi keenamnya Kedua kaki Udin mendarat di atas matras Dan kedua telapak tangan itu menumpu di atas matras Nah ini tadi adalah gerakan ketika kita melakukan lompat jauh Adik-adik bisa mempraktekannya Tapi dengan pengawasan orang dewasa ya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 5 subtema 4 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa subscribe Jangan lupa like